Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid II Kemarin cuaca masih cerah, semalam angin utara sudah berhembus, hari ini udara begitu berkabut dan dingin. Setelah sarapan, angin kencang mulai berhenti berhembus, salju pun mulai turun, membuat udara terasa basah dan dingin. Ketua Wisma Baima adalah orang yang terkenal di dunia persilatan, dengan julukan sebagai Dewa Pedang dan bernama Lu Yei Feng. Saat ini dia sedang berada di perpustakaan, sambil membaca dengan nikmat dia minum teh, dia sedang membaca pelajaran silat yang tercatat di lembaran bukunya. Dia berusia kurang lebih 60 tahun, tubuhnya gagah dan berwajah tampan, jenggotnya panjang terurai di dada, walaupun rambutnya sedikit mulai memutih, tapi dia masih terlihat gagah, kedua matanya masih tampak bersemangat. Dari halaman terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa, pengurus Zeng Yeu datang dan berkata dengan wajah tegang, cuan besar, keadaan tidak baik, cuan muda dia. Hati Lu Yei Feng bergetar tegang dan berkata, tenang dulu, apa yang terjadi? Ada apa dengan anak Rui? Zeng Yeu menenangkan dirinya dan berkata, telah terjadi sesuatu dengan cuan muda Rui, dan cuan muda Gao terluka parah, mereka. Belum habis kata-kata Zeng Yeu, Lu Yei Feng sudah jatuh pingsan. Guru. Sadarlah, Guru. Dalam keadaan pingsan dia merasa ada kehangatan masuk ke dalam tubuhnya. Dia tersadar, begitu membuka matu dia segera bertanya, anak Rui berada di mana? Dia baru tahu di sekelilingnya, kecuali Zeng Yeu masih ada istrinya, Su Yeu Zet Hau dan putrinya Lu Yeu Elwan, ada yang sedang mengirimkan tenaga dalam ke dalam tubuhnya, dia adalah murid ketiganya yang bernama Li Hao. Kata Zeng Yeu, cuan besar, cuan muda Rui berada di ruang tamu, begitu juga dengan cuan muda Gao. Belum habis mendengarkan jawaban Zeng Yeu, Lu Yei Feng sudah berdiri, tapi karena masih merasa pusing, hampir saja dia jatuh. Untung Su Yeu Zet Hau dan Lu Yeu Elwan, segera memapahnya. Kata Su Yeu Zet Hau, suamiku, jangan terburu-buru, tenangkan dirimu dulu baru kita pergi ke ruang tamu. Sambil memapah ayahnya Lu Yeu Elwan menangis. Lu Yei Feng berkata, cepat bawa aku ke ruang tamu. Ada pepatah yang mengatakan, hal yang paling menyedihkan adalah kehilangan anak pada masa tua. Apalagi anak itu adalah anak terakhirnya. Lu Yei Feng adalah orang kaya di Longxi, pada saat muda dia sangat menyukai ilmu silat dan dia pun banyak berteman dengan orang-orang dunia persilatan. Kemudian dia pun menjadi murid Bik Su Yei King, melihat Lu Yei Feng pada dasarnya adalah orang yang pintar dan juga lincah. Maka Bik Su Yei King mengajarkan ilmu Zui Hun Duol Ming Jian Fa, jurus pedang pengejar roh mengambil nyawa, kepada Lu Yei Feng. Setelah Lu Yei Feng lulus dari belajar ilmu silat, ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia pun menjual harta warisan dari ayahnya dan dia membuka kantor Biao, pengiriman barang, yang bernama Wei Yuan. Selama puluhan tahun dia berkelana di dunia persilatan dengan ilmu pedang yang hebat yang dimilikinya, kemudian dia pun mendapat julukan Bai Ma Sen Jian, Dewa Pedang Berkuda Putih. Dia pun mendapatkan harta yang berlimpah dari hasil kerjanya dan menjadi orang terkaya di Longxi. Tapi kehidupannya berjalan dengan penuh cobaan-cobaan, selama beberapa tahun berturut-turut putra sulungnya yang bernama Lu Chen dan putra keduanya yang bernama Lu Qi meninggal. Istrinya tidak kuat menanggung kesedihan ini, akhirnya dia pun mengikuti jejak putranya, meninggalkan dia. Setelah berumur 50 tahun, Lu Yei Feng mengambil keputusan akan meninggalkan dunia persilatan yang penuh gejolak. Dia menghabiskan banyak uang untuk membuat Wisma Bai Ma, dia ingin melewatkan masa tuanya di Wisma itu hingga dia meninggal. Tapi putra ketiganya yang mendapat julukan Fei Yun Jian, Pedang Awan Terbang, yang bernama Lu Rui tidak mengijankan ayahnya menutup kantor Biao Ne Iwan. Lu Yei Feng pun tahu sifat anaknya yang masih muda dan tidak akur dengan ibu tirinya, dengan terpaksa dia mengijankan Lu Rui meneruskan usahanya menguruskan. Dia ditemani murid tertua Lu Yei Feng yang bernama Gao Xiang. Gao Xiang mendapat julukan si kepala besi. Murid kedua Lu Yei Feng bernama Chen Kuai mendapat julukan si pena besi pengait perak juga membantu Lu Rui. Selama beberapa tahun ini usaha mereka lancar-lancar saja, tidak disangka hari ini telah terjadi suatu musibah. Di ruang tamu ada dua tandu, Chen Kuai tampak berada di sisi tandu itu, melihat gurunya datang, dia segera berlutut dan memanggil-manggil, guru. Kemudian dia pun menangis sejadi-jadinya. Lu Yei Feng mengangkatnya supaya berdiri dan berkata, Anak Kuai, jangan menangis lagi, ceritakan apa yang sudah terjadi. Dia melihat Fe Yun Jian Lu Rui sudah penuh dengan luka, wajahnya sangat pucat, membuktikan bahwa dia sudah meninggal. Di dada Gao Xiang masih tertancap sebuah belati, karena luka tusukan itu sangat dalam, darah yang keluar menjadi banyak dan sekarang darah sudah membeku, bila belati itu dicabut, maka nafasnya pun akan putus. Gao Xiang masih dalam keadaan sadar, begitu melihat gurunya datang, tubuhnya bergerak. Lu Yei Feng melihatnya dia segera mendekat dan berkata, Anak Xiang, bagaimana keadaanmu? Dia mengirimkan tenaga dalam ketubuh Gao Xiang, terdengar Gao Xiang yang berusaha menjawab dengan terpatah-patah, guru, muridmu ini tidak berguna, sebelum mati masih bisa bertemu dengan guru, aku merasa sangat kelembira Y.I.N. San Wu Mo. Lima setan dari Y.I.N. San, gunung Y.I.N., merampoku, dia mengambil luang, juga membunuh, masih mengatakan, akan mencari guru ingin membalaskan dendam Tian Seng, guru. Kata-katanya belum selesai, tapi nafasnya sudah tidak ada. Lu Yei Feng meneteskan air mata, dia menghela nafas panjang, kemudian dia mencabut belati yang menancap di dada Gao Xiang. Di pisau itu terukir gambar kepala serigala yang buas, ini adalah tanda dari Y.I.N. San Wu Mo. Kemudian dia pun melihat tubuh putranya, dia merasa aneh dan bertanya kepada Chen Kuai, Anak Kuai, bukalah baju kakak seperguruanmu, aku ingin melihat lukanya? Begitu baju lurui dibuka, semua yang berada di sana sangat terkejut, karena di punggung lurui ada bekas telapak tangan yang berwarna hijau kehitaman dan tampak membengkak. Bekas telapak enam jari masih bisa terlihat, dari sini bisa terlihat bahwa ksuan Y.I.N. Seng, nama ilmu, yang melukainya. Lu Yei Feng juga kaget, dalam hati dia berpikir, kapan Guo Siluo berlatih ilmu ksuan Y.I.N. Seng yang begitu lihai? Ternyata Y.I.N. Seng Wu merdulu dijuluki Y.I.N. San Liumo, enam setan dari Y.I.N. San, tapi mereka menamakan si dewa kematian enam jari, Guo Siluo. Dewa Serigala, C.O. King Yun. Naga Beracun, J.I.T.A.N. Seng. Yeu Wen Bing, si wajah hijau. Yeu Wen Huan, si luman rubah hitam. Ye.I.N. Sa Olin, mereka adalah murid-murid Ye.I.N. San Lao Guai, orang tua aneh dari Ye.I.N. San, Murong Kai, murid yang tertuanya adalah Guo Siluo. Karena tangan kanannya memiliki enam jari, dia dijuluki dengan dewa kematian enam jari. Enam belas tahun yang lalu, sewaktu Lu Yei Feng membawa putra sulungnya, Lu Chen dan beberapa orang Biao ke Anxi, nama tempat. Pada saat itu mereka bertemu dengan rombongan Guo Siluo yang sedang merampok seorang pedagang. Segera mereka membantu, hanya beberapa jurus bertarung si naga beracun, J.I.T.A.N. Seng sudah mati di bawah Zui Hun Duoming Jian. Guo Siluo tahu mereka tidak bisa mengalahkan lawannya, akhirnya mereka segera kabur. Zheng Yeu yang menjadi pengurus Wisma Bailong ini adalah salah satu di antara para pedagang itu. Dia sebatang kera, istri dan anaknya sudah meninggal, berdagang pun selalu rugi besar. Lu Yei Feng merasa kasihan, ditambah lagi dia mengenali banyak buku-buku filsafat kehidupan, oleh karena itu dia menerima Zheng Yeu bekerja di kantor Biao. Begitu Zheng Yeu bekerja ke kantor Biao, dia melihat Nyonya Lu berbadan lemah dan sering sakit. Dia meminta orang kantor Biao agar menjodohkan adik sepupunya agar menjadi istri muda Lu Yei Feng. Dia adalah Nyonya Lu yang sekarang yaitu Su Yeu Zheu. Kemudian Su melahirkan seorang putri. Lu Yei Feng mempunyai tiga orang putra, sekarang dia mendapatkan seorang putri, hal ini benar-benar membuatnya bahagia. Begitu istrinya meninggal otomatis Su Yeu Zheu menjadi istri yang sah. Semenjak Tian Seng mati, Yei En San Li Umo menghilang dari dunia persilatan. Kedua putra Lu Yei Feng mati secara berturut-turut. Lu Yei Feng menyangka bahwa itu adalah perbuatan Guo Si Luo. Selama lima tahun terakhir ini, Yei En San Womo mulai muncul lagi, Lu Yei Feng masih tidak menganggap berat kemunculan mereka. Lu Yei Feng sangat mengetahui bagaimana kemampuan ilmu silat Yei En San Womo, si enam jari, Guo Si Luo pun dia tahu sampai di mana kemampuannya. Dia juga pernah melihat kemampuan si pisau terbang, Zhou Qingyun. Setelah beberapa kali dipikir bolak-balik, sekarang dia sadar bahwa Yei En San Womo mulai membalas dendam kepadanya. Sesudah mengurusi penguburan putra dan muridnya, mungkin karena terlalu sedih dan lelah, dia merasa hatinya risau dan juga tidak tenang. Tadinya dia ingin menyebarkan undangan untuk para pendekar, mengajak teman-temannya di dunia persilatan untuk membalas dendam kepada Yei En San Womo. Tapi dia teringat lagi bahwa dia sudah tidak kuat untuk berkelana di dunia persilatan, apalagi Yei En San Womo sudah mengisyaratkan akan mencari ke tempat tinggalnya. Dia percaya dengan mengandalkan ilmu Zhu Yihun Duo Ming Jian, musuhnya masih belum bisa menandingi dirinya. Walaupun dia ingin segera membalas dendam tapi dia terpaksa harus mengunci diri di kamar rahasia untuk berlatih ilmu silat, dia berharap bisa mengembalikan ilmu yang sudah lama tidak dilatihnya dan staminanya. Dia sudah menyuruh Zheng Yei untuk menjual kantor Biao Neiyuan dengan harga murah. Hari itu di ruang rahasia, dia memasang puluhan lilin dengan huruf 1, garis horizontal. Dia ingin berlatih Yei Zhai Sen Gong yang dia pelajari dari Biksu Saolin, ilmu satu jari dewa. Tiba-tiba ada yang membuka pintu, ternyata Su Yeu Zhau masuk membawa makanan untuknya. Segera dia berhenti dan berkata, Istriku, kenapa kau mengantarkan nasi? Bukankah aku sudah memberitahu kepadamu, jika malam begini aku berlatih ilmu silat, aku tidak terbiasa makan nasi. Su Yeu Zhau sudah berumur 30 tahun lebih, dia masih cantik. Tapi dia tetap bersemangat, walaupun tubuhnya kecil tapi montok. Dia sangat lembut dan dewasa, dia juga begitu menyilaukan. Sesudah mendengar kata-kata suaminya, dia tertawa dan berkata, Beberapa hari ini suamiku tentu merasa lelah, aku membuatkan beberapa macam sayur untuk teman minum arak, apalagi di sini sangat sepi. Kita masih bisa mengobrol. Dia menyusun sayuran di atas meja juga menuangkan arak untuk suaminya. Suami yang sudah tua, istri masih muda ada perbedaan keinginan yang tidak sama. Lu Yeifeng tahu apa yang dimaksud dengan istrinya, dia tertawa dan bertanya, Istriku, bagaimana keadaan anak Won beberapa hari ini? Su Yeu Zheu menggelengkan kepala dan berkata, Kau tahu anak Rui dan anak Won walaupun mereka tidak lahir dari rahim yang sama, tapi mereka tumbuh bersama. Mereka juga sangat akrab. Beberapa hari ini dia merasa sangat sedih. Untung anak Kwai sudah pulang, mereka bisa saling berbagi. Pikirannya pun menjadi agak tenang. Su Yeu Zheu menarik nafas dan berkata, Mungkin ini adalah jodoh, Anak Hawa adalah orang yang baik juga tampan, Dia lebih baik dari anak Kwai tapi anak Won tidak menyukai anak Hawa. Ternyata Li Hawa adalah keponakan Su Yeu Zheu. Dia sangat tampam, Dia menjadi murid Lu Yeifeng sudah 10 tahun lebih. Ilmu silatnya lumayan kuat, Lu Yeifeng ingin menjodohkan putrinya dengan dia. Tapi Lu Yeu Eowang lebih menyukai Chen Kwai. Lu Yeifeng sangat sayang kepada putrinya, Dia tidak melarangnya. Dengan segala keras Su Yeu Zheu mencoba melarangnya tapi tetap tidak berhasil. Lu Yeifeng tertawa dan berkata, Perjodohan anak, kita tidak perlu khawatir tiba-tiba. Dia berdiri dan membentak, Siapa itu? Cepat masuk. Dia tidak mengijankan orang masuk ke kamar rahasianya, sekalipun itu muridnya. Begitu suara bentakannya berhenti, pintu kamar terbuka. Tampak seorang seperti setan masuk dan orang itu membalikan badannya untuk menutup pintu. Ternyata wajahnya ditutup ketika dia sudah membalikan badan. Lu Yeifeng merasa aneh dan membentak, Siapa kau? Orang yang wajahnya ditutup itu tertawa dan berkata, Aku bermarga Guo, aku datang untuk menagih hutang sepuluh tahun lalu. Kau sudah membunuh Ji Yee Tian Seng. Lu Yeifeng tertawa dan berkata, Kalau begitu kau adalah si dewa kematian enam jari. Hanya saja tuan terlalu berani, Apakah karena kalian berjumlah beberapa orang maka berani mengacaukan Wisma Baima. Suruh yang lain masuk, aku akan bereskan semuanya. Begitu dia selesai bicara, Dia merasa badan kenal dengan orang itu. Orang yang wajahnya tertutup itu berkata, Pak tua, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapimu, Tidak perlu banyak bicara, Keluarkanlah pedangmu. Dia mengeluarkan golok yang berada di belakang dan mulai gerakannya. Cahaya golok berkilauan, Angin yang dikeluarkan pun kencang. Lu Yeifeng sudah tahu bahwa ilmu silat orang itu sangat tinggi, Tapi karena dia seorang diri, Lu Yeifeng sama sekali tidak menaruh di hati semua perkataannya. Dengan dingin dia berkata, Terhadap kalian yang tarafnya hanya seperti tikus, Tidak perlu memakai pedang, Hanya dengan tangan kosong pun sudah cukup. Begitu habis bicara, Dia mengeluarkan jurusnya dan menyerang ke arah dada depan orang itu. Ilmu silat Lu Yeifeng sangat tinggi, Kecuali Zui Hun Jan yang terkenal di dunia persilatan, Dali Jin Gang Seng, Tenaga telapak emas dan baja, Juga terkenal di dunia persilatan. Kedua telapak tangannya segera mendorong. Telapak belum sampai di dada orang itu, Angin sudah sampai terlebih dulu. Orang yang wajahnya ditutup itu tahu bagaimana lihainya ilmu silat ini, Tanpa sadar dia mundur selangkah. Dengan cepat dia mengeluarkan ilmunya menahan serangan musuh. Lu Yeifeng melihat ilmu goloknya begitu lancar dan bagus, Dia memuji ilmu golok yang bagus. Tapi dia tetap dengan sekuat tenaga menyerang. Satu jurusnya ternyata dilawan dengan dua kali jurus golok. Walaupun orang yang wajahnya ditutup itu memiliki pisau di tangannya, Tapi dia tetap takut dengan wibawa lawannya. Dia hanya mengayunkan pisau ke kiri dan ke kanan, Maju dan mundur. Dalam waktu singkat mereka sudah bertarung sebanyak 20 jurus lebih. Tiba-tiba Lu Yeifeng sengaja memberi peluang supaya diserang. Peluang ini terlihat lawannya, Dengan goloknya menggambar lingkaran yang berkilauan, Golok itu sudah membaca ke pinggang Lu Yeifeng. Segera tangan kiri Lu Yeifeng mengunci golok lawan, Tangan kanan sudah memukul wajah lawan. Jurus ini adalah jurus paling ganas dibanding ilmu silat Lu Yeifeng lainnya. Tenaga yang dikeluarkan sangat dasyat, Tapi juga harus memboroskan tenaga yang banyak. Dia baru saja ingin menahan serangan pisau, Tiba-tiba merasa ada urat nadinya yang bergetar. Kemudian dia merasa tenaga dalamnya menghilang. Walaupun tangan kanannya sudah dikeluarkan, Tapi tenaganya sama sekali tidak ada. Hatinya mencelos, Dia mengira mungkin beberapa hari ini hatinya merasa sedih, Karena itu tubuhnya tidak bertenaga. Dengan cepat dia mundur dua langkah, Tapi dia sudah tidak berani memakai tenaga dalam lagi. Si wajah yang ditutup itu sepertinya tahu keadaan Lu Yeifeng. Dia tertawa dingin dan langsung maju dua langkah. Golok seperti ilusi cahaya, Tenaganya seperti guntur menyerang Lu Yeifeng dari tiga arah, Cepat dan tepat. Lu Yeifeng bukan orang sembarangan, Saat dia terkejut, Dia langsung mengubah jurusnya. Dia tahu tidak bisa dengan tangan kosong merebut senjata lawan. Dengan gerakan silat yang bahunya hampir mengenai tanah, Dia menghindari serangan lawan. Kemudian dengan cepat dia sampai di tempat penyimpanan senjata Dan mengambil sebilah pedang panjang. Dia menghindar kemudian berguling sambil mengambil senjata kemudian meloncat. Beberapa gerakannya adalah gerakan cepat, Membuat orang tidak menyangkanya sama sekali. Si wajah yang ditutup itu merasa kaget, Tapi dia juga memuji, Sangat baik. Begitu tangan Lu Yeifeng sudah memegang pedang, Dengan dingin dia berkata, Teman, ilmu golokmu sangat bagus, Mati di bawah ilmu silat Zuihun Duoming Dao pun tidak membuatku malu. Dia mulai menyerang. Si wajah yang tertutup itu sepertinya sudah mulai goyah, Dia menghindar ke Su Yeu Zheu yang sedang berdiri dengan bengong. Lu Yeifeng takut istri tercintanya diserang oleh musuh, Dia mementak, penjahat, berani kau. Bayangan pedang seperti gunung, pedang berkilauan mencegah maksud musuhnya. Si wajah tertutup tidak bisa mendekati Su Yeu Zheu. Dia berusaha keluar dari serangan musuh. Dua buah senjata beradu, Golok yang dipegang olehnya dibabat hingga putus. Si wajah tertutup terkejut dan senjata yang tersisa separuh dianggapnya sebagai senjata. Rahasia dan dilemparkan ke arah Lu Yeifeng. Kemudian dia dari pinggangnya dia mengeluarkan sempoa besi, Seperti petir menyambar kepada dua nadi Lu Yeifeng. Begitu melihat sempoa besi itu, Lu Yeifeng merasa kaget. Dia tahu sempoa itu milik pengurus Wisma Bai Ma yaitu Zheu Zheu. Sepuluh tahun lebih dia tahu bahwa pengurus Wisma yang tidak bisa ilmu silat ini menggunakan sempoa besi ini. Walaupun dia merasa aneh, tapi dia tidak banyak menaruh curiga. Dia hanya mengira Zheu Zheu menyukai sempoa besi ini. Sekarang setelah melihat sempoa besi ini, Segera dia tahu dan dengan kaget berkata, Ternyata kau hati Lu Yeifeng terkejut, Tapi tangannya sedikit pun tidak menjadi lamban. Dengan pedang yang panjang, dia bisa menyapu biji sempoa ini. Dia tetap menyerang seperti tadi. Tapi sayang pada saat itu pun, Lu Yeifeng mulai merasakan ada hawa dingin menyerang punggungnya. Dia terkejut dan membalikan badan untuk melihat, Ternyata yang menyerangnya tak lain adalah istri tercintanya. Ini benar-benar membuatnya kaget bukan kepalang. Dia berteriak, Kau, dengan dingin su Yeu Zheu berkata, Hei Margalu, di arak yang kau minum tadi sudah ku beri sugusan Walaupun tenaga dalammu kuat, Aku ingin tahu kau bisa bertahan sampai berapa lama, Mengaku kalahlah. Begitu Lu Yeifeng mendengar semuanya, Dia baru sadar kenapa dari tadi tenaga dalamnya tidak seperti dulu, Ternyata dia sudah terkena rencana jahat, Bukan hari ini saja, Mungkin sudah berlangsung selama beberapa tahun, Dia melihat kesekelilingnya, Keadaan tidak mengijankan dia untuk terus bertarung. Dia bergerak cepat dan sudah siap melarikan lari, Dia bersiul panjang. Tapi suara siulannya belum habis, Sepasang tangan Su Yeu Zheu sudah menyerang. Lu Yeifeng sama sekali tidak menyangka ternyata istrinya yang lembut, Dan baik itu adalah posilat tangguk Suan Yei Enzeng. Tangan yang lembut seperti tidak bertulang, Sekarang berubah seperti tangan hantu, Angin yang dikeluarkan dari telapak terasa sangat dingin. Lu Yeifeng terkejut, Tapi dengan ilmu Zui Hun Dao Ming Dao yang dimilikinya, Dia tidak takut bila Su Yeu Zheu dan Zeng Yeu bergabung. Tapi apakah dia tega membunuh istri tercintanya? Karena itu Lu Yeifeng hanya mengayunkan pedang menahan telapak angin itu dan terpaksa mundur terus. Tiba-tiba dia mendengar Zeng Yeu berkata dengan sadis, Marga Lu, kau sudah puluhan tahun mengambil istriku, Sekarang bila kau mati jangan menyalahkanku. Suaranya belum selesai, Biji Sempoa Besi sudah dilepaskan sebanyak puluhan butir membuat ruangan itu seperti hujan Sempoa dan kain kuning. Lu Yeifeng mendengar semuanya, Dia menjadi bengong. Dalam hati dia berpikir, Apakah semua ini benar? Dengan cepat dia menahan benda-benda itu. Tapi dua butir biji Sempoa berhasil mengenai pundaknya, Rasa sakit yang menyerangnya membuat pedang yang dipegangnya terjatuh. Dalam kesempatan ini, Su Yeu Zheu mulai menyerang, Tangan kanannya sudah mengenai dada Lu Yeifeng, Dia berteriak kemudian jatuh terlentang. Zeng Yeu takut Lu Yeifeng belum mati juga takut orang-orang yang berada di Wisma Baima akan berdatangan. Dalam keadaan yang sangat menggemparkan itu, Zeng Yeu menancapkan golok yang tersisa setengah itu ke perut Lu Yeifeng, Dia menarik Su Yeu Zheu pergi dari sana. Malam itu, Lu Yeu Eowon sedang duduk di dalam kamarnya sambil berpikir dan berhayal. Dia seperti ibunya, Sangat cantik. Sejak kecil sudah terlihat kecantikannya dan kulitnya seputih jiok. Setelah dewasa dia tampak lebih menarik lagi, Pantas saja Bila Lu Yeifeng menganggapnya seperti sebuah mutiara dalam genggamannya. Dia lahir di keluarga yang kaya raya, Dia bisa saja bertingkah sombong dan memerintah para pelayannya, Tapi dia tidak seperti itu. Sejak kecil, begitu tangan kecilnya memegang pedang, Dia sudah tidak ingin melepaskannya lagi. Dia tidak menyukai pekerjaan perempuan, Dia sepertinya sudah berjodoh dengan pedang dan golok. Lu Yeifeng melihat putrinya begitu menyukai ilmu silat, Hatinya merasa sangat senang. Bila ada waktu senggang dia sering mengajarkan ilmu silat kepada putrinya. Setelah sepuluh tahun lebih berlalu, Ilmu silat Lu Yeuewon tidak kalah dengan kakak dan kakak seperguruannya. Sejak kecil Lu Yeuewon senang tertawa, Hanya karena hal kecil saja dia bisa tertawa hingga tidak bisa berhenti. Banyak pemuda yang menyenangi gadis ini. Lu Rui senang bermain dengannya tapi semenjak Lu Chen dan Lu Qi meninggal lalu Lu Yeifeng mundur dari dunia persilatan, Dia susah mendengar tawanya lagi. Waktu itu Lu Yeuewon mulai beranjak dewasa dan dia mulai akrab dengan kakak seperguruannya yaitu Chen Kuai. Begitu diketahui oleh Su Yeu Zheu, Dia segera mengatur agar Chen Kuai dipindahkan ke kantor Biao Lan Zhou dan Lu Yeuewon semakin sedih. Kemudian dia menjadi pendiam. Walaupun sepupunya yang bernama Li Hao sering menghiburnya, Tapi dia merasa Li Hao hanya berpura-pura dan mempunyai maksud tertentu. Maka dia pun menjauhi Li Hao. Selama beberapa hari ini keadaan di Wisma Baima sangat kacau, Begitu selesai menguburkan Lu Rui dan Gao Siang, Lu Yeifeng merasa sangat sedih, kerjanya hanya berlatih ilmu silat di kamar belakang. Melihat Su Yeu Zheu sepertinya juga banyak hal yang dia pikirkan. Pagi hari dia ditemani oleh Chen Kuai berlatih ilmu silat, Tapi pada malam hari dia hanya seorang diri di kamar, Dia merasa sedih dan kesepian. Malam ini pembantunya merasa lelah dan sudah pergi tidur. Hati Lu Yeu Eowon merasa sangat galau. Dia pun sulit tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara siulan yang panjang. Lu Yeu Eowon tahu bahwa itu adalah suara siulan ayahnya. Hatinya langsung tergerak. Dia ingat kakak seperguruan tertuanya pernah berkata bahwa YIN Sanwumo akan segera datang untuk membalas dendam. Segera dia mengambil pedang dan dengan cepat keluar dari jendela kamarnya. Hanya dalam waktu singkat dia sudah berada di atap rumah. Ilmu meringankan tubuh Lu Yeu Eowon sangat tinggi. Dia bergerak seperti seekor burung. Tak lama dia pun sampai di belakang rumah. Hanya dalam waktu singkat juga dia sudah berada di depan orang itu. Dia mementak, penjahat, kau mau melarikan diri kemana? Cepat berhenti. Kalau tidak aku akan menyerangmu dengan pedang. Ternyata pada waktu dia kecil, karena dia sering memegang pedang kecil, maka setelah dewasa, Lu Yeu Feng membuatkan 12 buah pedang pendek untuknya sebagai senjata rahasia. Selama beberapa tahun ini, dia semakin mahir menggunakan senjata rahasia ini. Ada 100 dinding sasaran, maka ada 100 kali tepat mengenai sasaran. Orang itu sepertinya takut dengan senjata rahasia pedang milik Lu Yeu Eowon. Dia meninggalkan orang yang berada dalam gendongannya. Dengan cepat dia melarikan diri masuk ke dalam hutan. Lu Yeu Eowon mendekat untuk melihat orang yang ditinggalkan tadi. Dia terkejut bukan kepalang. Ternyata orang itu adalah ibunya. Sepertinya karena terkejut dia pun pingsan. Tapi tubuh ibunya tidak terluka sama sekali. Dia memapah ibunya, memijit agar sadar dan juga memanggilnya. Su Yeu ZHU mulai sadar, melihat ada putrinya dia terpaku. Kemudian dia berkata, Anak, cepat tolong ayahmu. Lu Yeu Eowon terkejut dan berkata, Ibu, ada apa dengan ayah? Su Yeu ZHU menarik nafas dan menjawab, YIN Sanwulmu datang untuk membalas dendam. Ayahmu, dia, dia terluka berat, cepatlah. Li Hao dan Chen Kuai membawa senjata datang dari arah belakang, ada beberapa orang yang membawa obor. Lu Yeu Eowon berteriak kepada Li Hao, kakak seperguruan, cepat papa ibu pulang. Sebelum kata-katanya habis dia sudah meloncat dan berlari, bayangannya pun sudah tidak terlihat. Chen Kuai yang berada di pinggir memujinya, tidak disangka dalam beberapa tahun ini, ilmu meringankan tubuhnya maju dengan pesat. Dalam waktu singkat Lu Yeu Eowon sudah berada di kamar rahasia ayahnya, di bawah cahaya li linda melihat tubuh Lu Yei Feng penuh dengan darah. Lu Yeu Eowon kaget dan berteriak, dia melihat setengah golok tertancap di perut ayahnya, dia tahu bahwa tenaga dalam ayahnya sangat kuat, walaupun dia terluka parah, tapi lukanya tidak akan membahayakan jiwanya, tapi begitu dia merabai tubuh ayahnya terasa dingin seperti es, segera dia menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Lu Yei Feng. Walaupun tenaga dalamnya biasa-biasa saja, tapi Lu Yei Feng sudah mulai bisa bernafas, luka dari perutnya mengalir darah dan tidak bisa berhenti. Tiba-tiba di luar ada suara langkah kaki yang tidak teratur. Yang pertama masuk adalah beberapa pegawai, melihat keadaan seperti itu wajah mereka langsung bengong, kemudian Li Hao memapah Su Yeu Zheu masuk bersama-sama dengan Chen Kuai, yang terakhir masuk adalah pengurus Wisma Baima, Zheng Yeu, dia datang seakan-akan baru bangun dari tidur. Waktu itu Lu Yei Feng terbangun dari pingsannya dengan perlahan dia membuka mata, melihat Lu Yeu Eowon berada di sisinya, dengan terengah-engah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ada Zheng Yeu dan Su Yeu Zheu di sana, dia merasa sangat marah, tapi hatinya berpikir, putriku dan semua murid tidak memiliki persiapan sama sekali, bila aku mengatakannya sekarang, mereka berdua akan membunuh. Dia hanya berkata, putriku. Segera dia berpura-pura tidak kuat dan memejamkan matanya. Lu Yeu Eowon tahu bahwa ayahnya ingin mengatakan sesuatu, sambil menangis dia memanggil, ayah. Dia mendekatkan telinganya ke mulut Lu Yei Feng, dengan suara kecil Lu Yei Feng berkata, putriku, pergilah ke Tian Su Yeu Kuan Guan, nama tempat, untuk mencari paman gurumu, untuk membalaskan dendam ayah, ibumu dan tiba-tiba tubuh Lu Yei Feng gemetar, kemudian tenggorokannya pun berbunyi, kepalanya terkulai, dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lu Yeu Eowon sangat kaget dan dia berteriak, ayah. Dia melihat ibunya sedang mengosokkan tangannya ke dada ayahnya, dia tidak menaruh curiga, begitu memegang nadi ayahnya, dia tahu bahwa ayahnya sudah meninggal, dia pun menangis sejadi-jadinya. Su Yeu Zheu memeluk Lu Yeu Eowon, dia pun ikut menangis, dia berkata, anak, jangan menangis lagi. Li Hao pun ikut menasihati, adik, guru sudah meninggal dengan tenang, kau harus menjaga kesehatanmu. Di sana ada dua orang yang dengan dingin melihat semua itu. Yang satu adalah si penghitung besi, Zeng Yeu dan yang satu lagi adalah si pena besi pengait perak, Chen Kuai. Awalnya rencana Zeng Yeu adalah berpura-pura menculik Su Yeu Zheu dan memancing orang-orang yang berada di Wisma itu keluar, supaya nyawa Lu Yeu Zheu tidak ada yang menolong kemudian dia akan mati dengan sendirinya. Dia melihat Lu Yeu Eowon terkena akal muslihatnya, segera dia meletakkan Su Yeu Zheu dan melarikan diri, kemudian dia kembali lagi ke Wisma. Begitu dia sampai di kamar rahasia itu, tidak disangka Lu Yei Feng belum mati, dia terpaku karena melihat Lu Yei Feng sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Su Yeu Zheu juga tampak bengong, dengan isyarat matanya Zeng Yeu menyuruh Su Yeu Zheu mendekati Lu Yei Feng. Begitu Su Yeu Zheu menempelkan telapak tangannya ke dada Lu Yei Feng, dia tahu bahwa Lu Yei Feng sudah tidak mungkin hidup lagi, baru dia merasa tenang. Di matanya terlihat ada tawa licik. Tapi pena besi pengait perak, Chen Kuei mempunyai pikiran yang lain. Dia tahu ilmu silat Yei En San Wumo memang sangat tinggi dan kejam tapi mereka bukan lawan gurunya. Sekarang gurunya terluka begitu berat, dia juga mendengar ada suara orang yang bertarung. Keadaan ini benar-benar membuat orang tidak mengerti. Dia melihat gurunya berbicara dengan adik seperguruannya, dia juga melihat istri gurunya tampak bengong kemudian tergesa-gesa mendekati gurunya dan meraba dada gurunya dengan tangannya. Dia sudah curiga. Begitu tangan Su Yeu Zheu dilepaskan dari dada Lu Yei Feng, telapak Su Yeu Zheu terlihat ada warna kehijauan seperti besi. Hati Chen Kuei bergetar, dia sepertinya tahu sesuatu. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa dia bukan lawan mereka. Dia harus bisa menahan diri kalau tidak, perbuatannya akan merusak semua rencana. Matahari baru saja terbit, Lu Yeu Eowon membawa bungkusan, dia pamit kepada ibunya. Dia mendorong pintu kamar ibunya, melihat pengurus Zheu Zheu sedang duduk di kursi sambil menikmati teh. Tempat ini adalah tempat duduk ayahnya.